Kembali lagi di channel Setang Putar Di video kemarin Setang Putar telah berjanji akan memberikan video yang unik tentang pemain foli yang pasirnya terburuk di Maluku Utara Tetapi karena Setang Putar belum selesai mensurvei tentang pemain foli dengan pasir terburuk di Maluku Utara Jadi pada hari ini Setang Putar akan membagi video tentang pemain foli tercantik di Maluku Utara Dan ketujuh wanita ini adalah hasil survei dari Setang Putar dari seribu orang yang ada di Maluku Utara Dan hasilnya adalah mereka bertujuh Jika menurut anda ada wanita yang lebih pantas masuk dalam nominasi ini silahkan masukkan fotonya di kolom komentar Dan ini adalah fakta jadi jangan di skip atau dilewatkan Jadi langsung saja kita masuk di nomor 7 siapakah yang berada di posisi ini Inilah dia Rosita pemain asal Jai Lolo yang memiliki tinggi dan usia setara dengan Cengke Afo Dia memiliki hobi yang sangat menarik yaitu baju bilado dan memakan bilolo Dia berada di posisi ketujuh karena walaupun dia selalu memiliki satu anak tapi dia masih memiliki fisik yang sempurna Dan dia juga memiliki kulit yang sangat terang seterang garis putih asfal jalan Dia disebut cantik karena memiliki fans yang sangat banyak di setiap pertandingan Dan di setiap pertandingan dia selalu dijodohkan dengan lelaki yang tampan Tapi dia selalu menolak karena dia belum bisa move on dari sang mantan Sekarang kita masuk di urutan G6 siapakah yang berada di posisi ini Inilah dia Nia Wanita yang berasal dari kecematan Galila desa Soekunora yang lahir di atas para-para Dia disebut cantik karena dia adalah peranakan dari Cina yang memiliki mata yang terbuka hanya setengah Dan dia juga memiliki kulit yang sangat cerah secara kulit ikan bujahir di talaga Duma Dia juga sudah memiliki seorang anak tetapi dia masih terlihat seperti anak-anak SMA Dia berada di posisi 6 karena banyaknya suka dengan senyumnya saat berada di lapangan Dan membuat banyak pria untuk mengajaknya ke pelaminan Tetapi dia selalu menolak karena dia tahu bagaimana pahitnya perpisahan Dan sekarang kita beralih ke nomor 5 Dan di nomor 5 ini adalah wanita yang sesuai dengan nomor punggungnya Siapa lagi kalau bukan 05 dari Halmahera Utara Grace Wanita cantik yang satu ini berasal dari Tobelo yang memiliki hobi batobo dan menangkap Bia Popaco Dan peranakan dari suku Bajo Dia juga sudah memiliki satu orang anak tetapi kulitnya masih sangat kencang Sekencang angin topan yang menerpah lautan Dia berada di posisi kelima karena banyaknya suka dan tertarik melihat tekat dan semangat apinya yang berkobar di lapangan Karena hal ini banyaknya menaruh harapan agar bisa memiliki dirinya Tetapi semua itu musnah ketika tahu kalau suaminya selalu berada di sampingnya Dan sekarang kita beralih ke nomor keempat Siapa yang berada di posisi ini? Dan lagi-lagi ini adalah wanita cantik dari Halmahera Utara, Orin Karena Halmahera Utara dikenal sebagai gudangnya wanita cantik Wanita manis satu ini berasal dari Tobelo, Piranakan Manado, Hobi Bafoto dan Memanjat Pohon Lantoro Anak mungilnya satu ini sangatlah polos dan dia juga memiliki kulit yang sangat mulus dan licin seperti ikan kobos Dia berada di posisi keempat karena dia memiliki senyum yang sangat manis Dan saat mendengar kabar bahwa dia telah menikah, banyak sekali laki-laki yang menangis Dan sekarang kita beralih ke nomor tiga Siapa yang mengisi posisi ini? Inilah dia Rahayu Wanita yang memiliki tinggi setara dengan sak terigu dan memiliki senyum yang manis seperti belimbing dabu-dabu Dia berada di posisi ketiga karena memiliki seribu ekspresi saat berada di lapangan Wanita yang memiliki tubuh mungil ini sangat banyak fansnya saat tarkam Dan sudah banyak laki-laki tanpa ingin menikahi dirinya Tetapi dia selalu menolak karena baginya kosong dua hanyalah nomor punggungnya, bukan kekasih hatinya Dan sekarang dia mendapatkan rezeki lewat online Itu tidak masalah, yang jadi masalah jika dia mendapatkan kekasih lewat online Karena yakin dan percaya saat bertemu pasti, oh lain Karena dari nomor tuyuh sampai dengan nomor tiga sudah memiliki satu orang anak Maka nomor dua dan nomor satu ini masih bujang Mari kita simak nomor dua Di nomor dua ditempati oleh Ria Wanita yang lahir di Jambula pada tahun 1995 memiliki hobi panjat tuan papaya dan cabu bulu-bulu katia Dia memiliki kulit yang putih karena peranakan Kanada Dia berada di posisi kedua karena memiliki sifat yang manja saat berada di lapangan Dan dia juga memiliki kulit yang sangat putih seperti ampas sagu Dan dia juga memiliki rupa yang sangat manis yang manis batang tebu Dan sekarang dia berprofesi sebagai security Karena dia percaya tidak ada yang bisa menjaga hatinya selain dirinya sendiri Sebelum kita beranjak ke nomor satu, saya sarankan agar anda menggunakan kacamata dulu Karena ini adalah fakta yang tidak pernah terduga Dan kecantikan wanita yang ke enam tadi tidak setara dengan kecantikan wanita yang satu ini Dan sekarang kita beranjak ke nomor satu, nomor yang paling ditunggu-tunggu Siapa yang berada di posisi ke satu pemain fully tercantik di Maluku, Utara? Penasaran? Saya juga Dan inilah dia yang berada di posisi ke satu Susan Wanita seksi yang bernama asli Susan Mendosa Pretisila Ortigosa Celibarica Celesteficonti del Megoperezki Yuya Seri Ratu Patola Namanya sangat panjang sekali Hanya untuk menghafal namanya saja saya membutuhkan waktu 4 hari Dia dijuluki sebagai Ratu Patola karena memiliki rayuan yang sangat berbisa Karena rayuannya dia memiliki banyak sekali gebetan Inilah deretan para gebetannya Karena sesungguhnya wanita yang cantik itu bukan dilihat dari rupanya Tetapi dilihat dari seberapa banyak gebetan yang kau punya Jadi janganlah kau pacari wanita yang cantik, tetapi pacarilah wanita yang baik Jadi saya ucapkan banyak selamat kepada Bunda Susan Mendosa Karena telah menjadi pemain fully tercantik di Maluku, Utara, versi Setam Putar Dan Setam Putar akan kembali dengan video yang lebih menghibur lainnya Jadi tetap bersama Setam Putar Jika ada kata atau gambar yang menyinggung saya minta maaf Karena tujuan saya hanya ingin menghibur Saya Faris Salam Mikir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!